Maka langkah-langkah yang saya mohon kepada seluruh hal ini, kepada seluruh pendengar, saat ini kurangilah memposting-posting sesuatu yang justru bukan menenangkan umat, tapi justru membuat kita lebih khawatir. Yang kedua, sikapi masalah ini semua dengan tenang dan petik segala bentuk hikmahnya sekecil apapun. Saat ini bukan mencari negatifnya, buruknya, dampaknya ini, itu, dan lain sebagainya. Cukup bagi kita memutik hikmahnya. Yang ketiga, pasrahlah dan tawakal sama Allah. Berdoa yang banyak, meminta perlindungan sama Allah. Jika ujian akhir zaman yang tahap seperti ini saja sudah membuat gempar dunia, lalu bagaimana dengan ujian-ujian selanjutnya? Amalkan doa-doa yang diajarkan oleh ulama. Terima kasih telah menonton!